Tetapi, asal kalian tau sob, ukuran 2 hewan ini Rapetosaurus Rapetosaurus Krausei Dinosaurus ini ditemukan di tahun 1998 saat menggali lereng bukit di utara Madagaskar Jadi sob, ini adalah penggalian kerangka Titanosaurus dengan fosil yang paling lengkap Tidak hanya menemukan Rapetosaurus Krausei dewasa, arkeolog juga menemukan tengkorak Repatosaurus yang masih berusia remaja Kerangka Rapetosaurus Krausei remaja memiliki panjang 8 meter dan diperkirakan Rapetosaurus Krausei dewasa bisa tumbuh hingga panjang 15 meter Kerangka Dinosaurus Herbivora ini diperkirakan berusia 70 juta tahun yang lalu Berdasarkan penemuan-penemuan, Patagotitani mayorum menjadi salah satu hewan darah terbesar sepanjang sejarah Tulang paha yang ditemukan memiliki panjang 2,4 meter dari ujung ke ujung Sementara panjang tubuhnya diperkirakan 37,2 meter dengan berat 77 ton Sedikit lebih kecil dari Argentinosaurus Spesies Patagotitani mayorum pertama kali diumumkan pada tahun 2014 dan baru dinamai secara resmi sejak 2017 oleh Jose Carvalido, Diogopol, dan tim peneliti lain Dinosaurus ini hidup di zaman kapur akhir, antara 102 sampai 95 juta tahun yang lalu Pada tahun 1953, arkeolog menemukan sebagian tulang belakang dari tulang rusuk di pinggir kota San Paolo Fosil ini disimpan di museum selama lebih dari 60 tahun dan baru diteliti setelah Brazil memiliki staff dan sumber daya untuk mempelajarinya Austroposeidon Magnificus adalah nama yang diberikan untuk fosil ini Austroposeidon Magnificus masuk dalam kategori Titanosaurus karena mengukurannya yang sangat besar Diperkirakan, Austroposeidon dewasa memiliki panjang 25 meter dan tinggi 8 meter Di prediksi, Austroposeidon Magnificus hidup pada 84 sampai 66 juta tahun yang lalu Mengacu pada usia lapisan batu, pasir, dan batu lumpur yang menyelim multi fosil Terima kasih telah menonton!